Paul Munster pelatih persebaya miliki gaya berbeda. Pemain asing persebaya Surabaya Paulo Henrique menyebut Paul Munster selaku pelatih mempunyai cara dan gaya yang berbeda untuk menangani tiap pemain, termasuk dirinya. Pemain asal Brazil tersebut menilai, selama dipimpin pelatih asal Irlandia Utara tersebut, cara latihannya berbeda karena punya gaya melatih sendiri. Beberapa kali, lanjutnya, Paul Munster memintanya untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dicoba saat berseragam klub yang berjuluk Bajur Ijo tersebut. Ambisi ajak riak cetak gol perdana untuk PSS Le Mans. PSS Le Mans akan menghadapi Persikabo 1973 di pekan ke-24 Liga 1 musim 2023-2024. Di laga mendatang, striker super elang Jawa, Ajak Riak, berambisi untuk mencetak gol perdananya. Ajak Riak yang bergabung dengan PSS Le Mans pada Desember 2023 lalu memang tampil cukup baik meski belum pernah mencetak gol. Maka dari itu, pemain kelahiran 12 Desember 2000 itu berambisi untuk mencetak gol perdana untuk PSS saat menjamu Persikabo 1973 di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Minggu, 4 Februari 2024, mendatang. Borneo FC berlatih intens dan uji coba kontra Serpong City. Borneo FC, yang ditukangi oleh Peter Huistra, akan menghadapi laga uji coba melawan Serpong City dalam pemusatan latihan di Okyakarta, sebagai bagian dari persiapan untuk kompetisi Liga 1 Indonesia. Pada Sabtu, 20 Januari 2024, tim akan menjalani uji coba menghadapi tim Liga 3 Indonesia tersebut, menurut informasi dari laman resmi klub. Sabtu nanti, kami akan menghadapi Serpong City FC dalam laga uji coba. Ini kesempatan bagus untuk mengevaluasi perkembangan tim setelah lebih dari 2 pekan melakukan latihan intensif, ungkap Peter. Persik Kediri patut waspada di bursa transfer Liga 1 2024. Pelan namun pasti, Persik Kediri kini menjelma sebagai klub kuda hitam di kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Penampilan apik Persik Kediri tak lepas dari sentuhan pelatih Marcelo Rospide dan kejelian pembelian pemain di awal dan di pertengahan musim Liga 1. Namun Persik Kediri kini patut waspada di bursa transfer Liga 1 2024 nanti, pasalnya klub elit seperti Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya mulai melirik para pemain berkualitasnya. Persik Kediri hingga pekan 23 Liga 1 telah mencatatkan 34 poin dan menempati posisi ke-6 di klasemen sementara, namun mereka berpeluang ditinggal sejumlah pemain kunci di bursa transfer Liga 1 2024. Sebelas pemain PSM Makassar kurang dipercaya Bernardo Tavares. Berbagai pertimbangan tentu telah diambil oleh pelatih Bernardo Tavares sebelum memilih skuad di pertandingan. Di samping pasukan utama yang sering menjadi andalan dalam Liga 1 musim 2023-2024, rupanya ada beberapa punggawa yang minim menit bermain. Bahkan, beberapa di antaranya diketahui belum pernah menyentuh lapangan hingga musim berlangsung di pekan ke-23. Mereka kalah bersaing dengan pemain lainnya untuk mendapat tempat utama. Olehnya itu, kerja keras harus ditunjukkan selama latihan.